Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 11 jurusan IPS yaitu tentang peluang suatu kejadian Materi ini saya buat dengan menggunakan powerpoint yang nanti filenya bisa Anda download pada link yang ada pada blog saya Nah, pada materi peluang suatu kejadian ini SK dan KD-nya adalah sebagai berikut kemudian indikator, indikator keberhasilan ada 4 di sini yang saya tuliskan Nah, untuk lebih singkatnya kita langsung masuk ke materi Yang pertama kita bahas adalah tentang ruang sampel dan kejadian Silahkan lihat Nah, ini ilustrasi dari sebuah mata uang yang dilempar Nah, maka nanti akan muncul sisi angka atau sisi gambar Nah, ada istilah ruang sampel yang dilambangkan dengan huruf S di mana S itu adalah suatu himpunan yang anggotanya A dan G sehingga terdapat titik sampel yaitu A dan G Nah, NS adalah banyaknya anggota himpunan S Terlihat jelas di sini ada dua anggotanya Nah, kemudian kejadian ada dua kemungkinan kejadian yaitu yang pertama muncul kejadian sisi angka dan kedua muncul atau kejadian muncul sisi gambar Berikutnya Pada pelemparan sebuah dadu Kita tahu sebuah dadu memiliki enam sisi dengan masing-masing sisi merupakan simbol-simbol atau lambang muncul misalkan ini angka 1 kemungkinan nanti muncul angka 2 angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6 Maka nanti ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu ini adalah himpunan yang anggota-anggutanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Nah, jadi titik sampelnya juga ada 6 Maka banyaknya anggota S S di sini adalah ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah 6 Kejadian yang muncul ini ada enam kemungkinan yaitu kejadian muncul sisi angka 1, angka 2, dan seterusnya sampai angka 6 Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan ruang sampel dan kejadian Kita lihat jawabannya Ruang sampel adalah kumpulan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan Sedangkan kejadian adalah beberapa elemen hasil atau himpunan bagian dari ruang sampel yang sedang diamati Contoh soal Ada dua contoh soal Yang pertama Tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel A. Pada pelemparan 2 buah mata uang B. Pada pelemparan 3 mata uang C. Pada pelemparan 2 buah dadu Dan yang soal yang kedua Contoh soal yang kedua Tentukan X Jika X adalah menyatakan kejadian munculnya angka dan gambar pada percobaan pelemparan 2 mata uang Yang D. Jika X adalah kejadian munculnya mata dadu berjumpah 5 pada percobaan pelemparan 2 buah mata 2 buah dadu Bukan mata uang lebih 2 buah dadu Nah penyelesaiannya Pada pelemparan 2 buah mata uang S. Ruang sampelnya A. 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 G. G. A. G. 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 Maka NS-nya ada 4 Yang B. Pada pelemparan 3 mata uang S-nya bisa terlihat disini ada 8 Kemudian untuk yang C Pada pelemparan 2 buah dadu disini saya menuliskan dalam bentuk tabel Masing-masing dadu itu punya 6 sisi Ini dadu pertama dadu kedua Sehingga ruang sampelnya ada 6 x 6 36 Yang bisa kita tuliskan 1,1 1,2 dan seterusnya sampai 6,6 Sehingga NS-nya ada 36 Untuk soal yang kedua X adalah kejadian muncul angka dan gambar Pada percobaan pelemparan 2 mata uang Yang diminta adalah angka dan gambar muncul bersamaan Maka kemungkinannya adalah Uang Mata uang pertama muncul angka Uang Mata uang kedua muncul gambar Atau sebaliknya Sehingga X ada 2 kemungkinan angka gambar atau gambar angka Sehingga NX sama dengan 2 Nah Untuk muncul mata dadu berjumlah 5 pada pelemparan 2 buah mata uang dadu Maka Anggota dari X adalah 1,4 2,3 3,2 4,1 Ini bisa kita lihat pada tabel sebelumnya tadi Pada pelemparan 2 buah mata dadu Sehingga disini tapi yang disini yang diminta adalah yang berjumlah 5 Kita tuliskan yang hanya yang jumlahnya adalah 5 1 tambah 4 5,2,3,5 dan seterusnya Sehingga disini NX ada 4 terima kasih atas